Setelah tak jerah, pesinetron Rio Reifan kembali diciduk polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini ditangkap di Jalan Raya Caman, Bekasi Barat minggu malam. Saat memeriksa mobil Rio, petugas menemukan satu paket narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya. Awal kejadiannya, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017, sekitar jam 19.30 di daerah Caman. Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Dan ditemukan cangklong, kemudian pipet, dan bong yang diduga digunakan untuk alat nasabu. Datangi Mapolres Metro Bekasi, Asosiasi Manager Artis Indonesia pastikan beri pendampingan hukum, serta ajukan permohonan rehabilitasi dan penangguhan penahanan. Dan ini bukan kali pertama Rio Reifan ditangkap polisi. 2015 lalu ia juga terjerat kasus serupa dan difonis penjara satu tahun dua bulan penjara.